Di awal film, kita diperlihatkan dengan empat orang yang bernama Greg, Paul, Fiona, dan Ruthie yang sedang melakukan perjalanan melewati lembah Yura Valley. Mereka berencana mendaki sebuah gunung di daerah itu. Di jalan, mereka melewati sebuah jembatan tua, di mana sepanjang jembatan itu terikat kain-kain. Di tengah perjalanan, Greg menyadari bahwa akan ada badai yang datang, dan mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Ketika hendak kembali, Paul mendengar suara yang membuatnya penasaran. Ketika Paul mencari asal suara itu tiba-tiba, dia terjatuh di dalam lubang bebatuan yang gelap. Greg mencoba turun ke lubang itu untuk menyelamatkan Paul. Sesampainya di dalam, Greg pun terkejut melihat Paul yang sedang duduk termenung di depan kerangka manusia. Ketika Greg ingin menghampiri Paul, tiba-tiba Paul berbisik. Jika kau sentuh aku, kau akan mati. Greg yang mengira itu sebuah candaan, berusaha memegang Paul agar bisa keluar dari tempat itu. Tetapi tiba-tiba Paul justru menangis. Singkat cerita, Greg berhasil membawa Paul keluar dari lubang itu. Dan mereka pun berjalan kembali untuk menuruni gunung. Di tengah jalan, Ruthie menemukan sebuah rumah tua. Mereka berempat pun memutuskan untuk bermalam di rumah itu sampai badai reda. Di dalam rumah, Ruthie dan Greg memeriksa tubuh Paul, memastikan apakah kepala Paul terluka. Tetapi, Ruthie justru menemukan kerangka manusia berbalut kain di genggaman Paul. Mereka tak menemukan adanya tanda-tanda cedera di kepala Paul. Malam harinya, Ruthie yang sedang menjaga Paul mengambil tulang manusia tadi dan meniupnya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari samping ruangannya. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Esok harinya, badai pun tiba. Greg dan Fiona berencana turun untuk mencari bantuan dan meninggalkan Ruthie bersama Paul di rumah itu. Tak beberapa lama, Ruthie melihat ada orang di luar rumah. Ruthie pun memanggilnya dan berniat ingin meminta tolong padanya. Tetapi orang asing itu tidak menjawab. Tiba-tiba, orang itu berlari mendekat dan ingin mengejar Ruthie. Ruthie pun berusaha masuk ke dalam rumah dan menguncinya. Terdengar pintu digedor-gedor dari luar, Ruthie memberanikan diri membuka pintu itu dan ternyata itu Greg dan Fiona. Ruthie pun bertanya pada mereka, apakah ada orang asing di luar? Tapi mereka berdua tidak melihat siapa-siapa. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ketika Ruthie sedang tertidur, terlihat Paul sedang membisikkan sesuatu di telinga Ruthie. Ruthie yang kemudian bangun pun kebingungan, karena Paul sudah tidak ada di tempat tidurnya. Mereka bertiga lalu melihat jejak Paul di depan pintu dan mulai mengikutinya. Setelah mengikuti jejak kaki itu, mereka melihat Paul yang sedang duduk dengan pandangan kosong di samping jembatan. Greg yang sudah muak dengan semua ini pun mulai marah kepada Paul. Di tengah perdebatan, Ruthie mendekat dan tiba-tiba. Ruthie menusukan visal ke tubuh Greg dan menyayat leher Fiona, dan melemparnya ke jurang. Hingga akhirnya Ruthie juga terjun ke jurang itu. Lanjut, film pun sudah dibawa ke tahun 2018. Di mana di sini, terlihat James La Sombra, seorang mantan detektif, terlihat sedang berbicara dengan Amanda, anak dari mantan pacarnya. Esok harinya berpindah ke rumah Amanda, ibu Amanda histeris, menemui putrinya yang sudah tidak ada di kamar. Dan dia melihat tulisan dengan darah di kaca lemarinya. James pun datang ke rumah itu untuk menenangkan Nora dan untuk mencari bukti terkait hilangnya Amanda. Di sana, dia menemukan sesuatu di dalam buku yang bertuliskan Pontifex Institute dan tulpa di belakangnya. James yang merasa ada yang janggal mengambil stiker itu dan berusaha menyelidikinya. Pulang dari sana, James pun menemui teman Amanda yang bernama Davara. James menyuruh Davara bercerita tentang apa yang diketahuinya. Di dalam mobil Davara menjelaskan kalau dua malam sebelumnya, mereka melakukan sebuah ritual di jembatan. Mereka meniup botol kosong di jembatan Chain of Rock dan menyebut The Empty Man dan berharap dia akan datang. Selesai melakukan itu, mereka mendengar ada suara tiupan botol dari seberang jembatan. Mereka pun berlari ketakutan dan pergi dari sana. Di tengah perbincangan, Davara melihat hal aneh yang dilakukan teman-temannya. Dia pun lalu ketakutan dan pergi dari tempat itu. James pun lalu pergi ke rumah teman-teman Amanda yang ikut ritual di malam itu. Dan mereka semua juga menghilang sama seperti Amanda. Tak mendapat cukup jawaban, James kemudian pergi ke jembatan Chain of Rock untuk mencari bukti di sana. Di sana, James justru menemukan botol kosong dan mencoba meniupnya. James selalu mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar jembatan itu. James selalu melihat sebuah lubang di jembatan dan memasukinya. Begitu terkejutnya James ketika melihat semua teman-teman Amanda tewas tergantung di sana. Singkat cerita polisi pun sudah memenuhi jembatan itu. Berpindah ke Davara, terlihat di sana dia sedang spa. Tiba-tiba di dalam ruang ada sosok hitam yang datang dan menusuk wajah Davara berkali-kali. Tetapi terlihat Davara menusukan gunting itu ke wajahnya sendiri. Dan dia pun tewas. James akhirnya pulang dan mencari informasi di internet tentang organisasi Pontifex dan Tulpa yang dia temui di kamar Amanda. Malam hari saat James tertidur, dia merasa ada orang yang memasuki rumahnya. James yang panik lalu mengambil tongkat dan Adam memeriksa. Ketika membuka pintu, James menemukan pintu depan sudah terbuka dan tidak ada orang di sana. Esok paginya, James mendatangi organisasi Pontifex dan berusaha mencari petunjuk di sana. Dia melihat orang yang sedang menjelaskan prinsip dari Pontifex yang ternyata berkaitan dengan The Empty Man, organisasi yang berusaha menyatukan seluruh umat manusia. Lanjut di sana, dia melihat orang-orang yang sedang meditasi dengan cara yang cukup aneh. Hingga tiba di suatu ruangan, dia melihat sekumpulan orang-orang seperti berdoa. Saat dia berusaha mencari tahu, tiba-tiba penjaga datang dan mengeluarkannya. Di luar dia bertemu dengan seorang laki-laki dan bertanya tentang Amanda. Orang itu lalu memberi tahu bahwa Amanda berada di tempat lain, di Camp Pontifex. James selalu menuju tempat yang ditunjukannya. Sampai di sana, dia masuk ke sebuah kem dan menemukan lemari berkas. Di sana dia menemukan semua berkas tentang Amanda dan teman-temannya yang telah meninggal sebelumnya. Dan dia pun terkejut melihat map yang bertuliskan namanya. Di sana dia menemukan sebuah DVD dan memutarnya. Dalam rekaman itu terlihat orang-orang yang sedang meditasi sama seperti di kantor Pontifex sebelumnya. Di sana juga dia menemukan orang yang kesurupan yang melukis sesuatu di dinding. Ketika James keluar dari gubuk itu, hari sudah terlihat malam. James kemudian melihat kobaran api dan mendekatinya. Di sana dia melihat orang-orang yang berkumpul mengitari api sambil mengucap sesuatu. Tiba-tiba api itu pun seperti terbang ke langit, saat dia tersadar api yang dilihatnya tadi menghilang. Dan orang-orang yang di sana tadi berusaha mendekatinya. Ketika hendak pergi, orang-orang itu justru mengejar James. James yang ketakutan pun berlari ke mobil dan berusaha pergi dari sana. Singkat cerita, dia pun berhasil pergi dari tempat itu dan menuju kantor polisi. Di sana dia memberikan semua dokumen yang dia temui di rumah tua tadi. Tetapi, polisi justru memarahi James dan seperti berupaya menutupi sesuatu darinya. James pun pulang. Ketika tertidur, dia dikagetkan dengan suara aneh. Tiba-tiba bel pun berbunyi. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut boneka beruang yang dia lihat di kem tadi tiba-tiba ada di depan rumahnya. Esok hari pun tiba, James terlihat sedang memantau organisasi Pontifex dari seberang jalan. Dia lalu mengikuti orang-orang dari organisasi tersebut ke sebuah rumah sakit. Di sana dia melihat orang-orang tadi sedang bersujud ke salah satu pasien di sana. James pun lalu keluar dan menyekap salah satu anggota Pontifex tadi. Di dalam mobil James mulai mengintrogasi. Dia mengatakan kalau orang di rumah sakit tadi adalah pemancar dan para pengikut Pontifex adalah penerimanya. Intinya orang yang dirawat tadi bisa mengendalikan seluruh anggota Pontifex, termasuk teman-teman Amanda yang bunuh diri tadi. James pun lalu pergi meninggalkan tempat itu. Malam harinya, James menyusup ke dalam kantor Pontifex dan menemukan berkas orang di rumah sakit tadi. Di sana dia juga menemukan data tentang dirinya yang benar-benar lengkap, seperti Pontifex sudah mengetahui semua kehidupannya. Dia pun lanjut pergi ke rumah sakit tadi. Ketika dia masuk ke dalam ruangannya, James menemukan Amanda di sana. Amanda terlihat sedang merawat orang itu. James yang berusaha memberitahu Nora tapi hal aneh terjadi, seolah-olah Nora tidak mengenalinya. Di sana Amanda bercerita kalau orang itu adalah Paul. Orang yang ada di awal film tadi yang menemukan kerangka manusia di dalam lubang. Di sini Amanda juga bercerita kalau James ternyata adalah eksperimen yang organisasi Pontifex ciptakan untuk menggantikan Paul yang sudah berusia 500 tahun. Sebagai pemimpin Pontifex dan mengendalikan semua fikiran anggotanya, James pun terlihat kesakitan mendengar semua yang dijelaskan Amanda. Itu pun menjawab kenapa Pontifex mengetahui semua data pribadinya. Ternyata jauh sebelumnya, James memang sudah dirancang untuk menjadi pengganti Paul sebagai pemancar. Ketika hendak keluar dari ruangan itu, James merasa ada yang mengikutinya. Dia pun berlari dari sana. Ketika orang itu mendekat, James berusaha menembaknya tapi tidak bisa. Di sini terlihat makhluk yang tadi mengejar James merasuki dirinya. Dan dia pun kembali tersadar. James berusaha mencari ruangan Paul dan menembaknya hingga dia tewas. Keluar dari ruangan itu, semua orang menyembah James. Yang berarti James sudah menggantikan Paul sebagai pemimpin The Empty Man. Dan film pun selesai.